Hai guys bunda-bunda semuanya aku baru masak tongkol suwir pedas pakai kemangi seperti ini enak banget dan kalian mesti cobain kita mulai masak ya jadi yang pertama tongkol yang habis dicuci bersih terus kasih jeruk nipis kita goreng dulu abis itu langsung disuir terus kita mulai tumis cabai besarnya yang merah atau hijau juga karena lebih tebel teksturnya jadi kita masak dulu sampai layu kalau udah layu kita bisa masukin bahan-bahan yang lain seperti cabai keriting cabai rawit bawang merah bawang putih dan jangan lupa terasi dan tomatnya kita masak kita aduk-aduk ditumis sampai layu ya kalau udah kita angkat terus mau kita ulek sebentar ini tuh uleknya kayak enggak usah terlalu halus pokoknya dia kebejak-bejak aja agak dipenyet-penyet gitu lah ya terus kalau udah kasih perasan jeruk nipis agak banyak kan nggak papa sekitar satu buah terus abis itu di ulek lagi terus kita siap masak lagi nah tongkol yang udah disuir langsung ditumis pakai minyak yang sedikit terus kita bisa masukin tadi sambalnya terus kita aduk-aduk kasih garam gula lada terus kita masak hingga bumbunya meresap hingga bumbunya masuk semua meresap dan ikannya tuh lebih kering lagi nah seperti ini tuh ikannya lebih keringkan dan ini enak banget kalau udah seperti ini kita bisa matikan kompornya dan kita kasih kemangi jadi kemahinya itu dimasukin pas udah nggak terlalu berasap ya terus bisa kita aduk-aduk lagi supaya dia tuh nggak terlalu supaya kemahinya itu nggak terlalu lain udah dikaduk-aduk dan siap untuk disajikan ini enak banget makan sama nasi panas dijamin nasi panasnya bakal habis banyak jadi buat kalian yang suka sama resep ini bisa rekuk dan tag ke instagram aku ya dan jangan lupa untuk tonton video aku yang lainnya terima kasih buat kalian yang udah nonton see you and next video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati